Selamat malam para peternak babi Di video kali ini saya akan bahas tentang pemberian pakan lokal kepada ternak babi sebagai pakan alternatif Jadi ada beberapa pakan babi lokal yang dapat dijadikan sebagai pakan alternatif untuk ternak babi kita di rumah Di sini saya menggunakan beberapa pakan yaitu ada hampas tahu ada mente ada juga buah pisang ada juga ubi ubi tatas ya ubi tatas Jadi pakan-pakan ini bisa kita gunakan sebagai salah satu alternatif atau pakan tambahan atau pakan pilihan yang mana harus disesuaikan dengan kebutuhan setiap ternak babi Jadi pemberian pakan babi lokal ini tidak tidak dianjurkan diberikan untuk induk babi yang sementara bonting karena itu pakan babi lokal itu mengandung nutrisi-nutrisi yang kurang lengkap dan dianjurkan untuk lebih baik menggunakan pakan yang mengandung nutrisi yang lengkap seperti dedak padi gandum atau ampok ampok ya atau tepung jagung dan juga konsentrat serta premix dan mineral 10 ada yang juga menambahkan dengan susu tapi untuk untuk pakan babi untuk babi pengemukan ya bisa dijadikan untuk sebuah pakan alternatif yaitu pakan babi lokal ini karena dalam pakan babi lokal itu nutrisi yang paling banyak itu lebih banyakkan ke karbohidrat dan oke kita ingin gemuk dan dagingnya enak biasanya para peternak menggunakan pakan babi lokal campurkan pakan babi lokal sebagai pakan alternatif untuk mengemukkan anak babi dan dagingnya juga enak dengan pakan babi itu biasanya dihindari tapi saran saya sih teman-teman bisa gunakan pakan babi lokal ini untuk dicampurkan dengan pakan pakan yang dibuat sendiri dirasih sendiri tadi atau pakan toko kemudian dikasih ke induk babi yang pengemukan hingga selain gemuk juga dagingnya juga tetap enak ya tidak cepat rusak ya dagingnya karena ada pakan lokal yang ada di situ ya ada yang terkandung pakan lokal yang sering dikonsumsi ini kita menggunakan pakan babi dari dari buah pisang ya buah pisang yang 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 sudah berbuah itu pisang yang sudah berbuah sudah besar itu kita potong-potong lalu kita masak lagi ini kita campurkan dengan tahu biasanya kita campurkan dengan mete begitu lalu kita berikan ternak babi jadi dia tidak tahu fokus pada karbohidrat dan seratnya saja ya karena pisang itu lebih banyak karbohidrat dan seratnya sama juga dengan ubi tatas itu umbi-umbian itu seratnya lebih banyak dari karbohidratnya sedangkan protein vitamin mineral kurang jadi kita kombinasikan dengan tahu karena dia mengandung kacang kedelai yang proteinnya tinggi dan juga kadang kita gunakan mente seperti itu dari tiga ini yang menjadi pakan alternatif yang biasa kita gunakan jadi teman-teman untuk pakan babi yang seperti ini saya mengajurkan untuk kasih ke anak babi boleh dan juga untuk babi pengemukan boleh tapi untuk babi bunting teman-teman saya anjurkan untuk hindari karena pakan babi ini nutrisinya tidak lengkap sudah jelas pasti tidak lengkap dan jika dipaksakan diberikan terus maka akan menyebabkan ada yang air susu hindukannya tidak ada seperti itu dan banyak sekali yang terjadi memang ada memang ada yang sampai bisa lahir sudah lahirnya banyak juga memang selamat tetapi menjadi problemnya adalah ketika susunya ketika hinduk ingin menyusui anaknya dan jika air susunya kering maka tidak ada pakan tidak ada alternatif lain untuk membuat hinduknya bisa mendapatkan air susu yang banyak dan alternatifnya hanya dengan pemberian pakan nutrisi lengkap seperti itu pakan nutrisi lengkap ya sudah saya sebutkan tadi dan Anda bisa cek saja di video-video ya tentang pakan babi prestarter pakan babi pengemukan pakan babi bunting dan sebagainya jadi teman-teman ini adalah salah satu pakan alternatif artinya ini pakan babi pilihan ya bukan menjadi pakan babi utama teman-teman tapi jika jika teman-teman memang di rumah dijarikan pakan babi utama maka saya sarankan agar tidak boleh terlalu lama disimpan artinya maksimal tiga hari jadi masak setiap kali yang dimasak itu hanya digunakan untuk tiga hari karena setelah itu pakan babi itu akan rusak contohnya ampas tahu itu hanya bisa bertahan selama tiga hari setelah tiga hari maka pakan babi itu akan basi dan rusak dan kita berikan ke ternak babi terlebih induk babi yang sementara bunting otomatis jalin-jalinnya akan rusak semua seperti itu karena banyak toksin atau racun-racun yang akan membunuh jalin anak babi atau anak babinya hidup pada saat air tapi setelah itu mat nah ini adalah pengalaman-pengalaman yang saya sudah alami dan banyak sekali peternak babi yang mengeluh karena air susu induknya tidak mau keluar dan hasil akhirnya anaknya anak babi tersebut mati semua hal ini penyebabnya karena pakan babi yang diberikan adalah pakan babi lokal hanya ubi ini buah labu seperti itu lalu dicincang dimasak dicincang dimasak sampai hancur-hancur lalu diberikan induk babi nah kira-kira itu nutrisinya seperti apa hanya buah labu dengan ubi kayu ada juga tambah dengan batang pisang nah batang pisang itu nutrisinya tidak ada teman-teman jadi pakan babi ini boleh digunakan tetapi harus disesuaikan dengan setiap setiap tipe atau jenis babinya ya jangan digunakan untuk babi sementara munting dan sementara menyusui itu tidak boleh digunakan pakan ini kalaupun pakai terpaksa harus pakai maka jangan terlalu banyak dan usahakan masih tetap segar dan harus dicampurkan dengan pakan toko yang mana nutrisinya sudah lengkap dan pakan ini dikurangi usahakan jangan beri yang pasih-pasih karena pasti teman-teman akan mengalami yang namanya air susu macet anak babinya mati di dalam kandungan ada yang gagal gagal bunting dan sebagainya itu adalah penyebab-penyebabnya jadi teman-teman ini namanya pakan alternatif pakan pilihan bisa membantu untuk mengurangi beban atau biaya ekonomi atau beban pakan babinya beban makanan babinya tetapi harus dijaga juga kualitasnya dan harus tetap segar makanan babi tersebut ya makanan babi lokal ini harus diberikan ke indik bayi dalam keadaan segar tidak boleh sudah berminggu-minggu dan berbulan-bulan baru dimasak dan dikasih ke indik babi itu akan menyebabkan mereka percakit dan bisa anak-anaknya mati semua oke saya always jenis sampai jumpa lagi di video berikut selamat menikmati selamat menikmati